Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Ekbar Ya ampun, udah lama banget ya, aku tuh gak bikin video di dalam rumah Nah, video ini tuh spesial banget Karena kali ini tuh aku bakalan bahas dua produk minyak oles Yang lagi populer banget Nah, di dalam tasnya ini tuh ada dua minyak Dan aku bakalan battle keduanya Antara minyak Kohiro dan juga minyak kutus-kutus Nanti aku bakalan paparin dan bakal jelasin plus dan minusnya dari kedua produk ini Karena banyak banget nih yang nanyain Kakak, rekomendasiin minyak buat ngempesin benjolan dong Kakak, cara ngempesin benjolan secara alami gimana kak, gitu Pokoknya banyak banget deh pertanyaan-pertanyaan seputar battle minyak untuk benjolan Oke, gak usah lama-lama ya Kita mulai aja review dari kedua minyak oles ini Kira-kira aku bakalan lebih suka yang mana ya Antara minyak oles Kohiro atau kutus-kutus Oke, pertama dari segi packingnya dulu ya Ini tuh dua-duanya sama-sama kotak Nah, untuk packingan dari minyak kutus ini Lebih tampilan ke anak muda banget sih menurut aku Soalnya warna kotaknya itu biru Terus ada banyak motif tumbuhan Mungkin biar keliatan kalau produknya itu herbal ya Dan di bagian atasnya juga sama ya Ada motifnya Sedangkan untuk packingan dari minyak Kohiro ini Menurut aku keliatannya lebih ke orang tua Soalnya dari segi warna itu ngejering banget Warnanya orange dan hitam Ini tuh tulisannya timbul Terus ada tulisan Arabnya juga Kohiro Dan ada gambar masjidnya Oh iya, setelah dilihat-lihat Ini tuh nggak ada motif tumbuhannya ya Jadi kotaknya tuh nggak keliatan unsur herbal Selanjutnya aku bakalan review dari segi botolnya Untuk botol minyak kutus ini Warnanya lebih ke hijau gelap pekat Dan untuk bagian tutupnya lebih ke warna hitam Nah, kalau tutupnya dibuka Di sini tuh ada tulisan kutus-kutus timbul Kayak gini teman-teman Kelihatan kan ya? Untuk botolnya juga ini tuh tebal ya Jadi nggak akan gampang tumpah Terus untuk tulisannya ini tuh disablon ya Jadi nggak pakai kertas atau plastik Jadi tulisannya itu langsung nempel di botol Tapi di sini tuh aku ada rasa nggak nyambung Karena kotaknya biru Tapi botolnya hijau pekat gini Sedangkan untuk minyak Kohiro ini Tutup botolnya bening Terus di dekat atas botolnya Berwarna putih dan gold Jadi menurut aku kelihatannya lebih mewah ya Tapi minusnya di minyak Kohiro ini Kandungan dan manfaatnya ditempel pakai kertas stiker gitu Jadi bukan disablon ya Jadi menurut aku ini tuh gampang dilepas gitu kertasnya Nah lanjut yang ketiga Ini tuh nggak kalah penting Kita bakalan bahas perbandingan dari segi harganya ya Jadi kedua minyak ini tuh sama-sama berisi 100 ml Untuk minyak kutus ini dibanderol dengan harga Rp170.000 untuk satu botolnya Nah sedangkan untuk minyak Kohiro ini dibanderol dengan harga Rp149.000 untuk satu botolnya Wah harganya cukup beda jauh ya Sampai Rp21.000 Oke sekarang lanjut ke perbedaan keempat Aku bakalan jelasin dari segi tekstur, warna, juga baunya Antara minyak kutus dan juga minyak Kohiro ini Supaya teman-teman juga bisa lihat perbedaannya Kita mulai dari minyak kutus ya Dari segi warna Kalau kita letakin minyaknya di atas tangan Ini tuh warnanya lebih kekuningan Teman-teman bisa lihat sendiri ya Terus disini aku bakalan coba dielap Menggunakan tisu atau menggunakan kapas Warnanya tuh kuning kehijauan, mirip kayak warna lime Sekarang aku bakalan cobain untuk minyak Kohiro ini Setelah disimpan di tangan, warnanya itu kekuningan, mirip kayak minyak goreng Nah pas coba aku lihat juga menggunakan kapas, ini tuh warnanya masih bening ya Untuk perbandingannya, ini yang di kiri adalah minyak Kohiro dan yang di kanan adalah minyak kutus Aku bakalan lanjut dari segi tekstur ya Untuk minyak kutus ini teksturnya cair, jadi bakalan lebih gampang meresap ke kulit Aku juga coba ratain di tangan dan ini tuh bener-bener ringan Dan minyaknya itu gampang meresap Untuk minyak Kohiro ini juga aku cobain di tangan yang sama Dan pastinya tangannya udah aku cuci bersih dahulu Menurut aku, minyak Kohiro ini tuh lebih kental dibandingkan dengan minyak kutus yang tadi Jadi agak lama untuk meresap ke kulit Nah sekarang aku bakalan bandingin dari segi baunya ya Untuk minyak kutus-kutus ini aku cobain di tangan kanan Untuk bau minyak kutus ini bener-bener bau serai yang strong banget Terus ada bau rempah dan juga ada sedikit bau minyak telon Nah untuk minyak Kohiro ini aku bakalan cobain juga di tangan yang kiri ya Kalau untuk minyak Kohiro ini bau serainya itu lebih soft ya teman-teman Jadi gak menusuk ke hidung Dan aku tuh lebih suka yang soft Lanjut kita bakalan bahas perbedaan kelima dari kedua minyak ini Dari segi kandungannya ya Pertama kita bakalan bahas dulu kandungan dari minyak kutus ini Yang pertama ada jahe merah Terus ada juga kunyit Ada daun siri Ada biji pala Ada cintan hitam Ada bunga lawang Ada minyak sereh Minyak gaharu Minyak zaitun Minyak kayu putih Dan juga minyak kelapa Sedangkan untuk kandungan dari minyak Kohiro yaitu Ada cintan hitam Minyak zaitun Jahe merah Minyak kelapa Dan juga serai wangi Dari segi kandungannya memang lebih banyak minyak kutus ya Dibandingkan minyak Kohiro Tapi kalau untuk manfaat hampir sama Untuk manfaat minyak kutus ini bisa untuk membantu meredakan masuk angin dan juga nyeri sendi Bedanya kalau untuk minyak Kohiro ini manfaatnya bisa membantu mengatasi benjolan Mengatasi nyeri sendi Sarap terjepit Alergi Gatal-gatal Sakit kepala Pegal Dan juga perut kembung Terus untuk minyak Kohiro ini Testimoninya juga udah banyak banget loh Terus aku tuh kemarin liat instagram Juga marketplace-nya Bahwa si minyak Kohiro ini tuh udah banyak banget Ngebantu orang mengatasi benjolan di tubuhnya Tanpa harus operasi loh Nah selain untuk mengatasi benjolan Minyak Kohiro ini tuh bisa dipakai untuk keseharian Dan aman juga dipakai untuk anak-anak Nah diantara minyak Kohiro dan juga minyak kutus ini Sejujurnya aku lebih suka sama minyak Kohiro Karena yang pertama minyak Kohiro ini tuh harganya jauh lebih terjangkau Yaitu cuma Rp149.000 Dibandingkan dengan minyak kutus yang harganya Rp170.000 Dengan ukuran yang sama Hasil yang sama Dan kandungan juga yang hampir sama Kedua produk ini tuh sama-sama udah BPOM dan juga herbal ya Kalau dari aku untuk red minyak kutus ini Rp8.500.000 Karena minusnya itu ada di warna minyaknya ya Yang warna kuning kehijauan gitu Takutnya kalau tumpah atau kena ke baju warna putih Jadi ikutan kuning Terus untuk harganya juga masih terlalu mahal sih menurut aku Tapi untuk pakingannya aku lebih suka minyak kutus ini Nah kalau untuk minyak Kohiro Aku kasih red Rp9.500.000 Karena harganya jauh lebih terjangkau Terus warnanya juga bening Jadi kalau tumpah ke baju Itu warnanya gak keluar Oh iya terus pas kemarin aku cari tau Minyak Kohiro ini juga udah dicobain sama banyak orang Buat kempesin benjolan Mulai dari lipoma, tumor, tiroid getah bening Dan masih banyak lagi Selain itu Bisa bantu mengatasi penyakit sehari-hari Seperti membantu mengatasi nyeri sendi Pegal-pegal, badan capek, masuk angin Dan juga serap terjepit dan penyakit lainnya Nah waktu aku cek Instagram ofisialnya Kohiro Minyak ini juga udah banyak banget Direview oleh artis juga influencer Seperti Indra Warkop, Mamah Dede Ustadz Hanan Ataki Ustadz Zaki Mirza, Taki Malik Omah dan Opah Gala Dan juga banyak dokter seperti Dokter Tirta Nah kalau untuk mempesin benjolan Kira-kira kamu bakalan pilih yang mana nih? Jawab di kolom komentar ya Oke sekian dulu review dari aku Untuk minyak Kohiro dan juga minyak kutus-kutus ini Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya ya